Hai Bapak Arans rajin sekali Pak ngapain Pak bersih-bersih tadi habis masak ini makanan sisanya tadi Arans masak ayam ya sama sayuran tuh apa itu apa itu nangasihir Hai ketemu lagi sama Adisti Anggera ini teman-teman apa kabar semoga sehat semua ya hari ini adalah hari Senin dan kita baru pulang dari bulan ya kemarin hari Minggu dan aku udah langsung kerja tadi pagi sekarang kita sudah selesai makan malam jadi aku udah pulang kerja terus sampai rumah ya sudah masak makan malam dan ini adalah cucian ya udah dicuci sama semua spray-spray kita anduk dan dijemur begini udah kering ini karena tadi sehariannya nanti diangkat aku angkat nanti di dalam rumah juga jemuran dan masih ada satu kali lagi laundry yang harus dikerjain anyways aku mau kasih lihat tanemanku tadi aku lagi panen tomat dan cabe tuh ini kita tinggal tiga hari teman-teman banyak banget tomat ini mau aku petik yang merah-merah sayang banyak sekali oke tapi gak mau beneran bantuin mama nah ini teman-teman tadi cabe-cabe merahnya udah aku angkat udah aku ambil tuh karena aku mau bikin sambal hari ini malam ini nih yang cabe besar ini masih hijau nanti lama-lama dia jadi merah tapi aku aku kasih lihat banyak banget kan ya sebelum kita liburan kemarin tiga hari itu aku kasih liatin bunga-bunganya ya pulang dari Perancis sekarang udah berbuah tuh cuman tiga hari udah langsung berbuah jadi cabe kan cepet banget ya King panasnya subur Alhamdulillah nih tuh ini aja pohonnya kecil tapi cabenya banyak ini cabenya ya enggak pedes nih kayaknya nih kayak rawit nah kalau ini cabai rawit Indonesia di pedes tuh banyak banget cabenya teman-teman ya inget kan aku kasih lihat video di vlog sebelumnya cuman bunga-bunga sekarang udah banyak ini malah jadi layu karena kepanasan kali ya daunnya layu nah ini ada dua jenis tuh pohonnya ini juga bunga-bunganya udah berubah dari cabai ini banyak banget loh temen-temen udah jadi cabai semua tuh ini udah mau udah mau berubah warna jadi merah tuh dari hijau udah gelap banget warnanya jadi merah lama-lama ini juga banyak aduh ini kok kata orang Sundama rimbil tuh banyak banget ini pun banyak ya ini bunganya masih banyak dia akan tumbuh lagi ya aku mau lanjutin ambilin tomat dan cabai-cabai yang sudah merah cabainya udah aku ambil semua yang merah aku mau ambil tomat aja mau langsung bikin sambal ini masih kerja bersihin barbeque kita lagi main main apa ah 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 hi orang pengencm What killing them are don't want camp Tuh, minyak banget ya Tomatnya, dan ini manis banget Aku udah sering bilang Ini kecil tapi udah merah Ini ada penyihir Memakan kebal Gak bisa disihir Gak bisa Jatuh-jatuh Tapi ini manis banget Merah warnanya Ini karena gak pake pesticida Bersih, gak ada bahan kimianya Bisa langsung dimakan Iya Oh iya Satu pohon aja udah segini temen-temen tuh Ini pohon berikutnya Di atas Nanti tubuh gaknya tumbuh lagi ya Mas kira kamu baik Ini tukang siram-siram Aku disiram Ini guys, harus sering disiram ya Biar subur Nanti kita timbang ya Berapa? Berapa kilo dapat ya Berapa kilo dapat ya Oke ini temen-temen hasilnya Satu Satu Lihat guys Satu Dua Tidak Empat Lima Enam Nih Tujuh Kita mau rimbang ya guys Delapan Sembilan Sepuluh Tudahin nol ya Semuanya pindahin Cabainya gak usah ya Kita tomat aja Tidak Oke Kalau cabainya Sedarin Dan 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 Mujur Dari Hal Ya Ya Ziya ene Cabe Enggak Oh iya Satu Ziya ene Cabe Enggak Oh Well Here Oh iya Ziya ene Cabe Enggak Tumpain Tumpain Semua Baket Tumpain That will miss it Hei Lepas Nah Berapa Timbangannya 598 Gram Ini setengah Kilo Lebih Yeee Setengah Kilo Bingung Temen-temen Aku mau bikin Sambal Tadinya ya Pake Cabe Tapi Gak ada Bawang Di rumah Karena baru pulang Kemarin liburan Jadi Belum sempet ke supermarket Beli Kebutuhan Di rumah Ada bawang putih Banyak Tapi gak ada bawang merah Aku mau tanya Mertu aku Apapunnya Kalau Punya Aku bisa pake dulu Kalau enggak Gak bisa ya Bikin sambal Tanpa bawang merah Nanti jadinya Kurang enak Kurang manis Eh kurang gurih Jadi kalau misalnya Mertu aku gak punya bawang Aku bikinnya besok ya Ini dia Cep Selamat nomor Duk Dia Dia Munt Lekho Je Ligt Oke Omah Hap Yai bawang Halo Omah Hap Yai bawang 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 merah Bawang merah Of Shalatan Ya Ada 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 Aku boleh pinjam Tanta Kirana kenapa dimatiin Gak boleh gitu Gak sopan Bilang Maaf sama Omah Gak sengaja Kepencet Bilang Bilang Omah Suara Gak sengaja Kepencet Oh Omah Hap 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 Oke Mama Pinjam Bilang Mama Pinjam Bawang Wil Mag Mama Pinjam Eva Boleh Boleh Wond Wewille Sambal Maken Oh Ya Mag Bel Banyak Oke Ada Banyak Disini Nanti kita Kesana Ya Mama Atau Papa Kesana Ya Doi Dankjewel Seriusly From Oke teman-teman Ternyata Mertu aku punya Bawang Jadi nanti Aku atau Aaron Mau ambil Bawang Mungkin Aaron Mau Naik Sepeda Sama Kirana Atau naik Motor Sayang Tolong Ambilin Bawang Karena Aku mau Bikin Sambal Kesukaannya Aaron Jadi dia Harus Ambilin Bawang Untuk aku Supaya Aku bisa Bikin Sambal Oh Disitu Hey Sayang Tolong Ambilin Bawang Di rumah Di rumah Uma Terserah Kamu Mau Naik Motor Bilang Sang Papa Mau Nggak Dia Hanterin Kamu Terbang Terbang Kamu Katanya Nenai Sihir Terbang Ke rumah Uma Maksud Mama Minta Bawang Charlotan Ya Mena 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 Bawang Met mij Asja Benieuwd Even Met de motor Naar open Zuid Om Bawang Te gaan Meenemen Bawang Ambil Heel eventjes Maar Alsjeblieft Jum Papa Jum Moet je de motor Sleutels gebruiken Dan kan je zelf Alleen De motor Dit mag Lof Ik ben maar Vier Saang Mas Ambil Nga Ambil Bawang Duli Sst Lek Nenai Moet je die Bajitin Sayang Udanya Ya Ik wil Ook Juga pengen Dipucitin Bandoknya Dikeluarin Ya Ya Ini ada pegangan Teman-teman ya Tuh Kursi kirana ada pegangannya Jadi dia pegangan ke kursi Aku juga pakai Alam Ya dong Mau ngambil apa Bawang 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 Da Da Pegangan 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 kiranya Aduh Aku ngeri Lihatnya Jadi teman-teman gitu ya Enaknya Kalau punya mertua dekat rumahnya Jadi kita suka penyeman-penyeman Bahan-bahan Bungu dapur Tadi aku minta bawang Ternyata ada Jadi mau diambil Sekarang lagi diambil Sama kirana Sama Aaron Senaik motor Mereka juga seneng ya Ini jam Setengah delapan Masih terang banget kan ya Tapi aku Ngerasanya kayak Aduh oke banget Kalau gak yang capek Gimana Meskipun habis kerja ya Seharian Karena Kalau habis liburan tuh Pikiran refresh ya Makanya itu pentingnya liburan Dan disini tuh Sangat amat Dianjurkan gitu ya Dan Kalau lagi liburan tuh Kita beneran malah Kayak bos-bos tuh Marah kalau misalnya Kita Balas email gitu Misalnya Karena aku punya handphone dua Ada handphone kerja Sama handphone pribadiku Ini handphone pribadiku Yang satu lagi handphone kerja Kadang suka Apa Penasaran apa sih Yang terjadi gitu ya Di organisasi kita Buka Email kantor Terus kayak Ada sesuatu yang gampang Kamu tau jawabannya Langsung pengen jawab gitu Dan kalau aku jawab Aku langsung dimarahin Udah jangan liat handphone terus Kayak gitu Segitu ya Saking di encourage-nya Memang harus dikasih batasan gitu ya Kalau kerja-kerja Fokus Kalau misalnya lagi sama keluarga Sama keluarga Kalau liburan harus liburan Tutup semua Jangan buka-buka handphone kerjaan gitu Tapi emang kadang suka pengen buka Karena ada chat group Chatnya juga Yang kadang-kadang Teman-teman kolega ngomong apa gitu ya Aku pengen bantu Tapi juga aku jarang-jarang banget ya Cuman karena kemarin aja Ada hal yang penting Harus aku handover Jadi aku masih online Di app kantor Tapi satu hari doang Setelah itu Setelah aku dimarahin Aku langsung gak buka lagi email kantor Jadi enak Pas balik tuh Juga refresh gitu pikiran ya Dan bener-bener memang Gak jadi malah numpuk kerjaannya Karena Semua yang udah aku harus kerjain Sebelum liburan Aku udah kerjain Dan juga memang lagi liburan Ini kayak season-nya Musim liburan Jadi gak begitu banyak pekerjaan gitu Ada pekerjaan Pasti ada Dan outstandingnya pekerjaan Yang sebelumnya Belum selesai Tapi gak banyak Mungkin minggu depan Baru mulai sibuk lagi Karena orang-orang berangsur-angsur Kembali dari liburan Nah teman-teman Ini aku ada Cabai rawit Dari freezer ya Ini udah aku bawa dari Indonesia Udah lama banget Tapi di freezer Jadi mau aku pake Nanti semuanya aku blender Terus Aku bikin sambal goreng ya Bukan sambal mentah Supaya Awet gitu Jadi bisa aku simpen nanti Di Jar Kalo sambal dadakan gitu kan Cuma pas mau makan aja Kalo lagi ada temen-temen Gitu Rame ya Pake sambal dadakan Tapi kalo cuman sendiri aja kan Aku gak akan bisa ngabisin Dalam waktu satu hari ya Nanti rusak Sayang Ini sekalian ngabisin Stok Udah dari tahun lalu ini Nah temen-temen Aku punya cabai Tadi yang aku ambil ya Dari pohon Ini cabai merah Sama cabai rawit yang kecil-kecil Ini udah jatuh Dan hampir busuk Aku mau pake Supaya gak Hayang ya Kita gak mau buang-buang Karena Susah carinya Jadi cabai merah ini Aku masukin sini Dan Ini aku ambil dari freezer Cabai hasil panen di rumah Tahun lalu ya Ini Jadi aku mau pake Karena nanti ada yang baru Jadi supaya gak penuh Freezernya Ini dua Hasil panen tahun lalu Ini yang tadi Itu masih seger Jadi belum beku ya Kita pake semua Jadi campur cabai Rumah sama cabai Indonesia Wuh Seger ya guys Ini hasil cabai Tahun lalu Oke temen-temen Nih udah ya Cabai Bawang merah Bawang putih Tomat hijau Aku ambil Langsung dari pohonnya Disana Dan mau aku tambahin kemiri Kata Bang Reza Enak pake kemiri ya Jadi aku mau cobain Pake kemiri Ini semua akan aku blender Dan aku masak ya Jadi kayak sambel goreng Oke temen-temen Aku gilingnya kasar ya Nih aku gak begitu Halus gilingnya On purpose Karena aku sukanya begini Nah ini mau aku masukin tuh Udah siapin minyak Aku masukin dulu sebelum panas Supaya gak njeprat-njeprat Tuh jadinya segini Wuh seger ya Oh kaget Mama Kamu nelfon dari mana? Nelfon dari mana? Oke Mau lagi masak sambel Mama ke atas Bentar ya Cunggiran ya Wuh Mantap ya Temen-temen Tinggal dikasih garam gula Sesuai selera ya Jangan ditunggu Sampai mateng Tentu saja Nah ini enaknya Kalau rumah Di Ada dapur kotor Tinggal dibuka aja Aku mau masukin terasi sedikit Lihat temen-temen ya Pake terasi Ini wanginya bisa Ini baunya bisa Sekampung Nah aku masih bikin sambel Temen-temen Dan ini suara bising Karena dishwasher Lagi nyala ya Eren suci piring Ini masih ngejemur Dan Kirana udah Di atas sama Eren Selagi dibaca info cerita Aku mau pamit Sebelum dia tidur Ini jam 8 Baca buku bahasa Inggris Baca buku bahasa Inggris Baca buku bahasa Inggris Ini masih di sela-sela nyambel ya Temen-temen Aku mau dipetin ini Pakaian Oh bukan pakaian Seprek Yang sudah dicuci sama Eren Kita pake camping kemarin ya Cuci Paling suka ya Wanginya tuh Kalau abis nyuci Wangi-pangi Pakaian Wangi-pangi pakaian tuh Enak Dan ini alas Ini yang tebal Ini alas Kasur di caravan juga kita Cuci Temen-temen yang kerja Di luar rumah Pasti bisa relate ya Rumah itu berantakan Kalau pulang kerja Biarin aja temen-temen tuh Main dengan anak-anak Yang penting bersih ya Rumahku selalu bersih Kalau berantakan gak apa-apa Karena itu artinya Rumah ceria ya Tuh-tuh Anak-anak Nempel-nempel Gambar-gambar Terus Main-main Karena juga masih liburan sekolah Aku gak begitu strict Soal mainan Yang penting kalau abis dia main Disimpen lagi tempatnya Kalau dia belum ngantuk banget ya Dan biasanya kalau hari-hari Biasa itu Kiranya masih sempet nih Kayak bersihin Atau beresin Mainannya sendiri Tapi kalau misalnya hari Libur gini Main seharian Dia kecapean Udah gitu tidur Gak apa-apa ya Karena ini juga masih liburan kan Nih temen-temen Tadi udah pas Udah mateng Aku sekarang Apinya kecil Aku masak lagi Pokoknya sampe bener-bener Si minyaknya udah misah Dari Cabe ya Itu yang mama ku ajarin Bikin sambal Berarti udah mateng Ini sebenernya udah mateng Tinggal diporeksi rasa Tambahin garam Gula sesuka hati Nih sampe Nyipret-nyipret guys Ini tanda cinta ya Aduh Bau terasi Lagi gak apa-apa Abis ini mandi Enak banget kan Kalau masak disini Jadi Keluar langsung baunya Dan langit Sambil nontonin langit Enak guys Tapi terasinya kurang kerasa ya Karena udah lama mungkin ya Jadi aku ada Terasinya siuk Mau aku tambahin Biar lebih nendang Rasa terasinya Minyakas Tuh Rasa terasinya suka banget Sambil tasik Sayang Cukup gak? Cukup gak? Ya Ya? Panas Sayang ya? Enak Terus really good ya Panas Nah ini didingin dulu Terus masukin ke Jar 400 ml 400 ml Nah ini nanti Aku masukin ke Jar ya Kesini Simpennya di kulkas Ini teman-teman Aku pindahin ke jar ya Kayak gini nih Bekas Jam Sebenarnya bekas selai Aku pake aja Nanti simpen di kulkas Simpen di freezer Yang ini dipake langsung Buat dimakan Tapi ini masih panas Jadi mau aku dinginin dulu Tapi aku tutup Karena Takut ada lalat Gini aja Saya masak sambal Ini masih nyuci Satu kali lagi Keringin yang tadi Yang harus cuci Sekarang saatnya Aku sentai Ini aku ganti baju Soalnya tadi Kecipratan sambal Bau terasi Teman-teman ya Ini pada akhirnya Oh sekarang aku pikir Udah mau duduk Ternyata masih ada Yang harus dikerjain Lipet-lipet Baju Yang udah dicuci Iya yang harus dicuci Sama Erans Sekarang kita istirahat dulu ya Teman-teman Makasih udah nonton Sampai ketemu di vlog berikutnya Dadah